Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Wartanam kali ini kita awali dari Kediri. Pemirsa supporter Persik Kediri dan PSIM Yogyakarta terlibat bentrok usai laga lanjutan Liga 2 PSSI 2019 di Stadion Brawijaya Kediri. Puluhan supporter terluka, ratusan motor dan bangunan rusak. Bentrok antara supporter terjadi di penghujung babak kedua dalam laga yang mempertemukan antara Persik Kediri dan PSIM Yogyakarta di kompetisi Liga 2 PSSI 2019. Bentrokan diduga dipicu oleh lemparan supporter PSIM Braja Musti yang kecewa atas kekalahan timnya ke arah Persik Mania di Tribun Utara Stadion Brawijaya Kediri. Persik Mania kemudian membalas sejumlah orang terluka dalam peristiwa ini dan langsung mendapatkan perawatan medis. Bentrokan kemudian meluas ke luar lapangan. Persik Mania mengepung supporter tim tamu yang masih berada di dalam stadion dan kabur ke kawasan Tirta Yasa melalui tembok yang berbatasan langsung dengan stadion. Dari dalam supporter PSIM menyerang ke arah keluar dengan petasan dan melempari batu ke arah petugas situasi mencekang. Selang beberapa waktu mereka berhasil dipukul mundur oleh kepolisian dengan mobil rantis dan water cannon. Sementara supporter PSIM dengan brutal merusak ratusan sepeda motor serta bangunan dan fasilitas di taman Tirta Yasa. Sementara itu hingga selasa dini hari mereka masih diamankan di kawasan Tirta Yasa sebelum akhirnya dievakuasi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kediri, Andika Dwi, Yanwardeddy, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya Dan klik lonceng Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Terima kasih telah menonton!